Alhamdulillahirrahmanirrahim ini kita udah nyampe Yayasan Gria Cinta Kasih 2 di Mojekerto dua kalau kamu punya pacar mau satu atau dua satu tapi mendingan yang ini ya, yang dua aja ya jadi ini aku mau menitipkan ini ada ODGJ yang kita temukan di daerah Jombang jadi ini sudah terlantar sekitar 15 tahun tidak punya keluarga, tidak punya anak family sama sekali jadi dia hanya di jalan aja makanya kita pelajaran utama di sini itu ya masalah akhlak setiap orang harus mempunyai akhlak ulgarima pelajaran utama di sini seperti itu nah, kedua pelajaran di sini itu harus menerima kenyataan hidup mau gak mau, kalau Allah yang ngasih harus mau, kita tidak pedah itu nanti ketika harus mengenal waktu pelajaran di sini selamat menikmati 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 cerita benar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati versi selamat menikmati selamat menikmati ternyata semoga kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari virus-virus dan sehat terus, itu yang paling utama oke guys oke guys kita sampai apartemen mau ke unit cape banget dari pagi sekarang udah nyampe jam 9 malam kita istirahat besok pagi kita berangkat ke Mojokerto dan Ketuban doakan, semoga diberikan kewajaran Bismillah Bismillah Oke guys, sekarang kita mau makan dulu sebelum lanjut ke yayasan oke guys, thank you guys sudah menunggu ke yayasan aku keren dari sana mas Adi terakhir-terakhir ini kan sudah sudah Alhamdulillah, akhir-akhir-terakhir ini kita di nyampe yayasan Gria Cinta Kasih 2 di Mojokerto di Mojokerto kalau kamu punya pacar, mau 1 atau 2? 1 tapi mendingan yang ini ya yang 2 aja ya oke guys ini kita mau mengantar Pak Supri doakan doakan semoga Pak Supri betah sehat selalu selalu dalam lindungan Allah dan bisa menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya dan semoga tidak dan tidak mungkin Pak Supri bisa pulih secara mentalnya dan fisiknya doakan karena itu yang saya butuhkan saat ini dan seterusnya ya oke guys yuk Pak Supri Pak Supri maskernya pakai yang benar ini maskernya namanya nah ini pengurus ya saya relawan relawan bapak namanya siapa? Pak D Pak D oh panggilnya Pak D Assalamualaikum 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 maaf Naufi Naufi Assalamualaikum 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 Alhamdulillah kita sudah bisa bersilaturahmi ke Yayasan Geria Cinta Kasih 2 sekali lagi lokasinya ada di Mojekerto gitu ini dengan bapak siapa? Saiman bapak? Saiman bapak Saiman bapak Saiman yang punya ya? iya yang punya Yayasan Geria Cinta Kasih 2 Mojekerto jadi ini aku dapat informasi dari Bu Wina ya iya Bu Wina gitu jadi Bu Wina itu adalah salah satu apa volunteer organisasi sosial yang ada di Surabaya jadi ini aku mau menitipkan Pak ini ada ODGJ yang kita temukan di daerah Jombang jadi ini sudah terlantar sekitar 15 tahun tidak punya keluarga tidak punya sanak family sama sekali jadi dia hanya di jalan aja sampai akhirnya kita putusin bawa ke Jakarta terus ini sudah kita bawa ke rumah sakit jiwa sudah melakukan pemulihan kurang lebih selama satu bulan setengah gitu jadi tadinya ini gak mau bicara sama sekali Alhamdulillah sudah mau bicara sedikit-sedikit sudah ada perkembangan lah dari awal kita bertemu sama Pak Supri namanya jadi semoga aja dengan tayangan ini katanya Pak Supri itu punya kakak tapi sama sekali aku belum ada komunikasi sama keluarganya tidak tahu lokasi kakaknya ada di mana jadi semoga dengan tayangan ini ada pihak keluarga yang menonton sanak keluarga Pak Supri tolong hubungi kita karena gimana pun juga yang bertanggung jawab adalah keluarga sekali lagi apapun keadaan Pak Supri Pak Supri juga manusia mempunyai hak yang sama selayaknya kita mau diperlakukan dengan baik gitu jadi sekali lagi Pak Supri kayak gini juga kehendak Allah bukan dia yang minta kita hanya bisa menerima dengan keadaan apapun jadi gini disini itu tanpa obat oh tanpa obat tanpa obat tanpa menurutkan apa-apa dan pengalaman yang kita pengalaman yang kita pengalaman ini kalau dikasih obat itu timbulnya tadi pecandu kalau tidak dikasih obat nanti blank lagi blank lagi terus seperti itu makanya kita buka pondok ini tidak menggunakan obat sama sekali tadi satu kedua efeknya kebanyakan disini kalau kejiwaannya sudah mulai membaik sudah enakan penyakit fisiknya muncul kalau gak jatuh ginjal kakinya hampir rata-rata seperti itu dan semuanya hampir pedang obat penenang macam-macam riwatnya ada yang 40 tahun ada yang sampai 30 tahun ada yang 8 tahun macam-macam jadi kita disini tanpa obat sama sekali kita kembalikan apa ya keimanan dia ke Allah makanya kita pelajaran utama disini itu ya masalah akhlak setiap orang harus mempunyai akhlak ulkarimah pelajaran utama disini seperti itu kedua pelajaran disini itu harus menerima kenyataan hidup mau gak mau kalau Allah yang ngasih harus mau kita bedah itu nanti ketiga harus mengenal waktu pelajaran disini mengenal waktu apa ini jam waktu punya sholat harus sholat jam waktunya mandi harus mandi waktunya ma'am harus ma'am waktunya belajar ma'am waktunya belajar ma'am waktunya pupuk ya harus bu'am gak boleh waktunya pupuk dibuat istirahat harus istirahat tapi gak boleh jadi harus itu namanya kalau disini mengenal waktu ketika macam membuat pelajaran di pola sini jadi setiap hari disini kegiatannya apa aja pak setiap harinya kegiatan disini jam setengah lima harus bangun mandi mandi anak satu kita kasih tong merah segini sabun sikat inggi odok sampo sabun kunci mandi itu pun kalau habis gak boleh minta karena kita disini diajarkan gak minta-minta kalau ketahuan baik temannya yang yang pinjem atau yang minjemin kita kemudian kalau habis harus minta pada tempatan dimana di dapur misalnya sabun kunci habis atau sikat gigi atau odol harus minta jadi diajarkan disiplin dijaga disiplin setengah lima habis mandi salat supu jamah semuanya harus salat gak boleh kalau gak ada yang kalau gak mau salat kita kotong paham-paham kita taruh di sholat harus habis sholat supu kegiatannya langsung cuci baju cuci sendiri-sendiri nah habis itu bersih-bersih kamar harus kamar semua ini pada bersih habis itu jam setengah delapan makan makan jam setengah sembilan atau jam delapan kegiatan macam-macam yang sudah enak keluar kondok dari rumput ada orang 16-16 itu dari rumput yang belum masih labil di dalam situ ada yang apa itu jabuti suket ada yang olahraga yang penting harus aktivitas badannya keluar keringat atau berjemur sampai jam 10 jam 10 istirahat jam 11 mandi jam 12 sholat turh jamah sholat turh jamah habis itu makan habis makan jam istirahat nah istirahat sampai jam setengah tiga setengah tiga harus mandi mandi habis itu langsung ke sholah sholah harus satu pakaian harus rapi tuh ada yang ngecek sebelum masuk sholah pakaian harus rapi bersih suci wangi habis itu sholat asal berjamaah habis sholat asal berjamaah baru naji belajar naji yang ikro ikro yang koran koran harus sampai maghrib maghrib juga gitu sholat jamah maghrib habis itu makan makan terus habis itu penunggu sholat isya habis sholat isya jam bebas kegiatan mingguan disini tiap hari kamis itu ngaji khataman quran ya anak-anak sendiri yang ngaji nah nanti terpintar ngaji tiap hari jumat malam sabtu tiba anak-anak sendiri tiap selasa keliwon manakib ini anak-anak sama orang kampung tiap hari selasa lagi zikir kopilin jadi disini kegiatannya full jadi seperti itu gak ada kata santai-santai yang ada kita kembalikan akhlaknya keimanannya nama Allah jadi kita ajarin apa disini total pasien sekarang ada 74 itu ada yang punya keluarga atau teman tersebut disini ada yang punya keluarga cuman disini setiap pasien yang kesini harus ada yang bertanggung jawab karena apa karena kita menjaga hal-hal yang tadi kita kayak meninggal apa jelas disini kita buka gratis tanpa biaya spesial pun dan disini tidak dipantu pemerintah seripis pun tidak dipantu pemerintah murni ini apa ya murni lahir batin rahwa misalnya rida Allah ya iya kita mencari rida Allah dengan kita sengaja itu aja seperti itu bahkan anak-anak karena segitu sehari kurang lebih hampir 50 kilo tiap hari kita masak 50 kilo sehari makan anak-anak kadang ping lima ping enam kali malam pun kita kasih nasi sehari besar gitu dengan masalah lahuk seadanya kan udah malam tadi takutnya nanti jam 10 kadang-kadang lapar tinggal ngambil sendiri masalah makan ya disitu jadi yakin aja kalau Allah mah kaya gitu buktinya setiap hari masak 50 kilo gak tahu telat beras ada ini habis datang belum habis sudah datang yakin kalau untuk urusan perut sama Allah gak dipas pasti janji Allah dan mungkin Allah pun juga tapi untuk fasilitas itu beda lain yang kan gitu jadi seperti itu lah jadi ini aku minta tolong ya pak ini youtube sufri jadi ini kita disini semoga siapa lagi sufri bisa mendapatkan apa yang diinginkan karena selama ini sangat kasian banget dengan keadaan 15 tahun harus keujangan kepanasan tanpa ada orang yang peduli sama sekali dan akhirnya kodatullah Allah mempertemukan saya sama sufri di jomba dan saya jadi bukan beban tapi lebih berpikir gimana caranya suprim mendapatkan tempat yang layak dan mendapatkan teman-teman yang semestinya karena selamanya dia sendirian gak ada gak ada sama sekali orang yang mau ngajak dia ngobrol sampai akhirnya dia jadi kayak gini gak mau ngomong sama sekali kalau ditanya aja harus kita pancing bener-bener baru dia mau jawab gitu jadi ini maaf sebenarnya disini keseratan utama itu harus rapid test dulu rapid harus steril steril virus atau apa yang kedua harus ada yang bertanggung jawab sebetulnya ini tempatnya penuh yang ngantri sama tanya Pak Pak binca ini hampir 170 lebih orang tiap hari kita nolak ini tadi pagi sampai jam segini nolak hampir 8 orang itu faktor tambahnya penuh kedua tenaganya terbatas kita sendiri mengangani 74 orang sendirian tanpa dibantu siapa ini sebenarnya kalau masalah tenaga ya kurang tapi ya siapa yang mau ngerawat saudara-saudara kita kayak gini gak ada gajianya orang saya sendiri gak ada yang bayang gak ada yang gajian ya kan tapi kita yakin gajianya dari Allah insyaallah gajianya bukan cuma harus ada yang bertanggung jawab kita menjaga hal-hal yang banyak saudara-saudara kita sudah meninggal pun banyaknya gak mau ketempatan banyak kalau kita insyaallah Pak itu juga udah banyak berkolaborasi dengan yayasan dan insyaallah saya bertanggung jawab sepenuhnya gitu atas Pak Supri oke terima kasih banyak sekali lagi untuk kalian saya disini hanya manusia biasa yang gak jauh dari kekurangan tetapi disini saya berusaha di sisa hidup yang Allah berikan untuk saya saya memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan gak cuman ODGJ gak cuman orang terlantar lansia yatim piatu siapapun yang membutuhkan selama saya mampu melakukannya saya insyaallah akan melakukan yang terbaik untuk semuanya ya oke terima kasih banyak dan untuk kalian yang mau datang ke yayasan Gria Cinta Kasih 2 ini lokasi ada di Mojekerto dan kalian bisa cek di kolom description ada alamatnya nomor telpon mungkin kalian mau berdonasi sama yayasan tersebut bisa langsung menghubungi Bapak Haji ya Pak Saiman oh Pak Saiman aja turun da hati Pak Saiman aja jadi langsung hubungin aja Pak Saiman nanti nomor telponnya kita cantumkan di kolom description ya guys jadi aku yakin banget untuk kalian banyak banget donator yang tergerak hatinya apalagi di masa pandemi seperti ini untuk berbagi sesama saudara-saudara kita yang membutuhkan berapapun nominalnya besar kecilnya hanya Allah yang bisa menilai yang penting kalian ikhlas karena Allah S.W.T oke sekali lagi terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dimanapun itu jangan lupa terima kasih banyak lagi kenal eh kaget habis nangis ya kenapa temenku jangan lupa jangan lupa sehat-sehat ya semangat terus jangan lupa so oke itu nah terus kenapa jadi seperti ini apa dulunya kan TKW ke Arab terus ditinggal disana gajinya diantar ke rumah ditransfer terus sama suaminya ditinggal nikah lagi ya i got this feeling that it's deep in my soul I don't want you to know that I'm I'm alone I got this feeling that it's keeping up I don't want you to know I don't want you to know that I'm 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 alone I can't let you go don't want it to show you're keeping a hold of me I don't want you to know I don't want you to know I'm 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 Terima kasih telah menonton